Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika kali ini Mama Alika akan membuat donat ini tanpa dimixer jadi cukup diaduk menggunakan tangan saja jadi teman-teman yang tidak punya mixer jangan khawatir, teman-teman tetap bisa membuat donat cukup kita aduk saja dan kita bisa membuat berbagai macam bentuk donat sesuai selera teman-teman ya untuk cara membuatnya, teman-teman bisa simak videonya sama-sama ya pertama-teman kita siapkan tepung terigu kurang lebih 250 gram disini Mama Alika menggunakan pro tinggi dan pro sedang tambahkan 50 gram gula pasir jika teman-teman tidak suka manis, boleh dikurangin ya kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di video atau bisa juga lihat di deskripsi box ya selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata nah disini teman-teman bisa juga kita tambahkan susu bubuk ya kebetulan Mama Alika kelupaan dimasukkan ke adonannya ya jadi tidak pakai susu tapi kalau menggunakan susu bisa jauh lebih enak lagi ya kemudian kita tambahkan 1 putih telur ayam dan air kita masukkan secara bertahap disini Mama Alika menggunakan air biasa teman-teman bisa menggunakan air dingin atau susu cair ya kita aduk sampai tercampur rata teman-teman bisa juga misalkan teman-teman tidak punya gelas takar ya untuk kemasukan air ini bisa dikira-kira saja kita menggunakan mengulennya itu kita menggunakan tangan langsung jadi teman-teman bisa merasakan tekstur adonannya ya jangan sampai terlalu kelembekan ya teman-teman karena kalau kelembekan kan agak susah ya nanti bukan susah sih teksturnya itu kurang enak aja gitu terlalu lembek tuh membentuknya juga kurang bagus ya nah disini Mama Alika dilanjutkan menggunakan tangan kita ulenin terus asal sampai tercampur rata saja teman-teman baru kita tambahkan sekitar 25 gram margarin dan 1,4 sendok teh garam kita ulenin terus sampai kalis ya nah disini Mama Alika menambahkan minyak goreng sedikit ini bertujuan supaya tidak terlalu lengket ya tapi jika teman-teman tidak berasa lengket tidak usah ya kemudian disini Mama Alika bagi adonan menjadi 15 kemudian kita bulatkan boleh kita balurkan ke tepung terigu disini Mama Alika menggunakan alas donat ya jika teman-teman tidak ada boleh menggunakan kertas nasi itu boleh ya supaya ini mempermudah saja supaya tidak lengket ke bawah apa namanya ke alasnya ya jadi kita bisa tambahkan tepung terigu supaya tidak lengket nah kita lakukan hingga selesai nah ini cara Mama Alika dibagi-bagi dulu ya teman-teman ini hasilnya ini sebagiannya Mama Alika simpan di tempat lain karena tidak muat ya kemudian kita akan profing sampai mengembang dua kali lipat nah ini hasilnya tapi teman-teman jika ingin di profing terlebih dahulu tanpa dibagi-bagi adonan itu tidak apa-apa ya jadi membagi adonannya setelah di profing itu tidak masalah disini Mama Alika membuat apa namanya dibagi-bagi adonan dulu baru selanjutnya kita bentuk disini Mama Alika akan membentuk berbagai macam bentuk ya disini bentuk kapal selam ini jujur ini baru trial pertama Mama Alika ya jadi sebelumnya belum pernah membuat untuk kapal selam ini jadi belum mengerti bagaimana trik yang benar ya ini baru dikira-kira saja karena ini buat camilan di rumah jadi tidak perlu cantik-cantik banget gitu ya teman-teman ini hasilnya dan sebagian lagi Mama Alika akan bentuk seperti donat seperti biasanya ya tapi ada dua cara pertama yang dipipihkan seperti itu baru kita dilobangin dan cara yang kedua kita rounding kembali dibuang gasnya itu dengan cara di rounding kembali ya teman-teman baru kita lobangin nanti Mama Alika juga tidak tahu ini hasilnya nah ini yang cara kedua kita rounding kembali buang gasnya seperti itu ya teman-teman baru kita baluri menggunakan tepung terigu supaya tidak lengket ya baru kita lobangin dan menurut Mama Alika ini cara yang termudah ya dari yang dua itu kemudian kita akan profing ya untuk semua adonan ini kita profing hingga mengembang dua kali lipat nah ini sudah mengembang dua kali lipat ya teman-teman tapi jangan sampai over profing ya teman-teman ini kalau over profing itu terlihat dari permukaannya itu banyak gelembung gitu ya teman-teman dan jika ditekan itu itu benar-benar ambles gitu ya teman-teman kita panaskan minyak disini menggunakan api sedang saja jika sudah panas baru kita masukkan donatnya disini donat yang kapal selam terlebih dahulu karena yang duluan kita ronding tuh yang kapal selam ya teman-teman jika bagian bawahnya sudah kecoklatan boleh kita balik jadi untuk menggorengnya tuh cukup satu kali balik saja teman-teman supaya tidak terlalu menyerap minyak ya kita goreng hingga bagian bawahnya itu berwarna coklat juga jika sudah matang kemudian kita angkat dan kita piriskan jadi disini mamalika tidak mengikuti teknik-teknik cara membuat donat yang secara profesional ya teman-teman jadi ini cara yang simple saja yang sederhana saja untuk camilan di rumah saja ya jadi bukan untuk yang dagang yang harus cantik bentuknya harus white ringnya yang tinggi itu tidak ya teman-teman jadi ini hanya untuk camilan di rumah cuma kita mengejar bagaimana teksturnya itu rasanya itu yang enak saja begitu ya teman-teman karena kalau donat cukup cuma diulenin saja tanpa di mixer itu memang tingkat kelembutannya itu tidak terlalu bertahan lama ya tidak bisa sampai berhari-hari jadi kalau untuk sekali makan itu ini cara ini mudah sekali gitu ya teman-teman nah ini yang donat yang biasa hasilnya itu menuh-menuh sekali ya teman-teman dan ini beda sekali dengan donat yang kita pipihkan nanti teman-teman bisa lihat hasil akhirnya ya dan mamalika lebih suka yang donat yang ini ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman jadi itu ada yang dipipihkan itu hasilnya seperti itu dan ini yang kapal selam memang sih white ringnya ada kebentuk ya tapi tidak terlalu tinggi banget tapi untuk camila ini lumayan sekali ya teman-teman nah ini yang dengan kurang lebih beratnya sama ya hasilnya berbeda yang ini lebih kecil tapi lebih tinggi dan ini lebar tapi tipis tapi menurut mamalika untuk hasil teksturnya lebih enak yang kecil tapi tebal gitu ya teman-teman itu teksturnya tuh lebih lembut gitu ya dibanding yang pipih apa namanya mamalika juga kurang tahu kenapa ya mungkin faktor ketebalan itu mempengaruhi ke tekstur donat ya jadi teman-teman jika untuk camilan di rumah menurut mamalika itu lebih enak yang di rounding lagi gitu ya untuk membuang gasnya itu jadi hasil ke teksturnya lebih lembut nah ini untuk bahan taburannya disini mamalika menggunakan gula donat dan ditambahkan susu bubuk ini hasilnya teman-teman ini yang yang donat biasa gitu ya dan mamalika suka untuk tekstur ini karena hasilnya padat namun lembut gitu ya teman-teman jadi ini tekstur donat yang mamalika suka jadi kalau yang dijual dengan merek-merek itu kan terlalu kempus gitu ya teman-teman nah ini jadi seperti donat kampung tapi lebih lembut gitu dari donat kampung gitu teman-teman nah ini untuk yang kapal selamnya teksturnya sama juga tapi mamalika tetap lebih suka yang bentukan donat biasa gitu ya teman-teman dibandingkan yang ini mungkin ini enaknya tuh dikasih isian gitu ya teman-teman untuk donat apa namanya kapal selam nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya selamat bertemu kembali di video yang lain insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati